Pertandingan Black Steel FC melawan Cosmo JNA berlangsung seru, kedua tim langsung tampil agresif. Jual beli serangan terjadi pada sepanjang laga, namun Dewi Fortuna berpihak kepada Black Steel FC yang menyudahi perlawanan Cosmo JNA dengan skor 3-2. Sementara itu tim futsal kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat Kancil WHW menang telak atas halus FC dengan skor telak 5-0. Tampil dominan Kancil WHW tidak menemui kendala berarti saat membungkam perlawanan halus FC. Kita sangat bersegur dengan kemenangan 5-0, tapi yang harus diwaspadi adalah kita bermain di kandang kita, Aura Supporter, kemudian Aura Gore ini memang kita jadi sedikit lebih punya motivasi ketimbang tim lainnya. Sementara itu bintang timur Surabaya FC menaklukkan Pendekar United dengan skor telak 5-2. Sempat melakukan perlawanan sengit di bawak pertama, namun Pendekar United tak mampu mengatasi perlawanan BTS FC, hingga harus menelan kekalahan. Pada pertandingan penutup, perlawanan sengit tersaji antara radit FC harus melawan unggul FC dengan skor 3-3. Tampil terbuka sepanjang laga, kedua tim harus puas berbagi poin. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior Aynus melaporkan. Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan bahwa pemerintah mendukung penuh keikutsertaan tim Nas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Menurut Menpora, Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Menpora Zainuddin Amali memastikan Indonesia akan menjamu siapapun termasuk tim Nas Israel U20, serta para supporternya yang akan hadir. Indonesia pun siap untuk mendukung siapapun yang masuk termasuk tim Nas Israel U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan bahwa sudah ada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal tersebut. Saat ini Menpora mengkomunikasikan hal tersebut dengan Menko Polhukam. Keikutsertaan Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 sempat menimbulkan polemik. Berapa diantaranya menentang kehadirannya termasuk BDS Indonesia, MERSI, AXA Working Group, dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Ya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah memberikan tugas-tugas terhadap penyelenggaraan dan kegiatan ini. Bapak-bapak itu ada bagian-bagian yang ditugaskan untuk menyelesaikan ini. Sekarang sudah dikoordinasikan di Menko Polhukam. Apakah itu kemana, apakah itu menurut negeri, dan lain sebagainya. Sekarang yang menangani adalah Menko Polhukam. Benar, apa yang sampaikan oleh Pak Tony tadi, resesi tugasnya menyiapkan tim nasional dan juga teknis pertandingannya. Beralih ke informasi lain, pemerintah viral di media sosial seorang wanita muda di Bandung dirawat di rumah sakit lantaran dianiaya kekasihnya. Kasih ternyata seorang anggota polisi yang bertugas di kota Sukabumi dan kini diperiksa di Divisi Propampolda, Jawa Barat. Seorang wanita muda dirawat di rumah sakit lantaran terluka parah usai dianiaya oleh mantan pacarnya di salah satu hotel di kota Bandung, Jawa Barat. Kasus ini menjadi ramai usai unggahan rekan korban viral di media sosial. Terlebih lagi yang menganiaya wanita 25 tahun itu adalah seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Sukabumi Kota. Kapolres Sukabumi Kota, Ajung Komisaris Besar Zainal Abidin dan membenarkan oknum polisi yang menganiaya mantan kekasih di Bandung itu adalah anggotanya. Pelaku berinisial NF alias IS tersebut bertugas di satu narkoba. Saat ini yang bersangkutan masih diperiksa intensif di Divisi Propampolda, Jawa Barat. Terkait dengan salah satu personil di Polres Sukabumi Kota itu memang betul dan saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan awal oleh pihak BID Propampolda, Jawa Barat karena memang lokasi kejadiannya bukan diulah hukum kami dalam di Polres Sukabumi Kota. Ya posisi kita yang sama-sama menunggu nanti hasilnya seperti apa terkira hal tersebut. Polres Sukabumi Kota kini menunggu hasil pemeriksaan pelaku dan arahan selanjutnya dari Divisi Propampolda, Jawa Barat. Terkait kasus penganian mantan kekasih yang ramai jadi perbincangan warga di media sosial ini. Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di kebun bekas kandang ayam di Cimahi, Jawa Barat. Wanita 26 tahun itu diduga dibunuh lantaran ada luka tikaman di leher dan ponsel milik Yahila. Seorang wanita muda yang diketahui bernama Lisnawati ditemukan tewas mengenaskan di semak bukar dekat bekas kandang ayam di kampung Rance Cangkuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Hasil olah tempat kejadian perkara Posek Cimahi Selatan terdapat luka tikaman senjata tajam di leher korban. Di lokasi, polisi juga menemukan tas dan identitas milik korban namun tidak menemukan telpon denggamnya. Yang bersangkutan ada luka di leher sebelah kiri bekas tusukan senjata tajam. Kita sudah melaksanakan olah TKP, cek TKP dan sekarang jenajah sudah kita kirim ke rumah sakit Satrika ASI untuk dilakukan otopsi. Sebab-sebab masih dalam penyelidikan dari pihak kami. Meski dipastikan wanita 26 tahun ini dibunuh menggunakan senjata tajam, polisi akan mengotopsi jasad untuk mengetahui kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Kasus ini masih diselidiki polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan pencarian petunjuk serta waran bukti lain di lokasi kejadian. Pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Perlia Putri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!